bismillahirrohmanirrohim hari ini sepem ofisial akan memberi informasi bos tentang perbedaan shogun 125 fd dan shogun 125 sp bos jadi ini sebelah kiri ini shogun 125 fd lama yang jelas versi lama bos dan yang sebelah kanan ini shogun sp125 sp bos sp all bos jadi bangroh bahas pertama bagian pelak depan dulu bos sebenarnya shogun ini aslinya jari-jari bos bawaan pabriknya bos belum pelak bintang bos ini memakai variasi jadi yang pertama dari as roda ini kalau untuk shogun 125 fd bagian sininya kunci 12 bos ini bos ini kunci 12 bos 12 ring bos ini tertera asnya ini 12 ring bos dan murnya biasanya 14 bos dan murnya biasanya 14 bos murnya biasanya 14 bos murnya biasanya 14 bos ini 14 ini kunci 14 ini ininya 14 bos jadi perbedaan itu dari pelak belak pelak depan pertama ini asnya kecil dan bearingnya di dalam ini nomornya 6300 bos atau 6300 bos nomor bearingnya kanan kirinya 6300 kalau untuk kampas rem depan sama dengan shogun sp all sp new sama semes sama dan untuk tabung ini beda bos dengan sp all itu beda tabung shocknya bos dan posisi bracketnya juga ini rada turun bos kalau untuk sp all kunci ininya 14 bos ininya 14 14 ring atau pas ini 14 dan sebelah sininya 17 bos ini bos jadi pertama yang membedakan itu dari pelak belakang asroda nomor bearing dan bracket itu beda kalau untuk sp all ini bracket ini sama dengan satria ekbu bos mulai CPU sampai facelift sama bos dan kampas rem juga sama pertama itu dulu yang bang rey bahas bos dan yang kedua untuk 10 bos 10 di dalam blok ini kalau shogun sp all kabelnya ada 4 kalau shogun fd 125 itu ada 3 bos kenapa ada 3 karena masa lebih besar shogun 125 fd kalau untuk masa sp all ini ikut 10 bos dan untuk rantai panjang rantai sama bos gear belakang juga sama bagian step-step juga sama bos dan shock blacker juga sama yang membedakan kenal pot kalau shogun 125 sp all kenal pot sambungan bos lancer dan lehernya tidak menyatu alias pisahan dan sp all double dis bos belakangnya cakram bos dan untuk sp lama tidak menggunakan stutter bos tidak ada tombol stutternya dan untuk 125 fd masih memakai tromol kampas rem belakang sama dengan smash sama bos kampas tromolnya dan untuk kenal pot 125 fd itu menyatu bos tidak ada sambungan disini kalau untuk step ini sama dan untuk bagian blok kopling ini bos di dalam ini ada kampas kopling mangkok kopling dan tutup plat kopling dalam dan luar persamaannya kampas kopling sama pair kopling juga sama rumah kopling kaki 4 luar dalamnya sama yang membedakan itu rumah kopling yang ada gearnya bos dan disini kalau untuk sogun 125 fd karena ini koplingnya kopling otomatis di sini ada di sini ada kampas otomatisnya bos atau klatsu bos atau sprocket jadi jadi untuk merubah kopling banyak pergantian bos rumah kopling dan gear kecil yang ketemu balancer koplingnya bos kalau untuk packing sama saja bos itu perbedaannya kalau untuk cylinder head daleman isinya sama sama tidak ada perbedaan jadi bagi yang mau memodifikasi sogun 125 fd menggunakan blok kopling sogun sp ini banyak perubahan bos kalau pengen seperti pabrikan harus beli blok harus beli setut kopling ini mangkok kopling yang besar itu balan yang disininya itu harus beli dan ketemu gear kecil yang ada pernya tiga itu bos kalau untuk behel belakang memang beda disini ada lampu stop lampu stop untuk sogun 125 fd disini di behel ada disini ada jadi kalau untuk behel ini masuk bos behel ini mau dipasang di sogun sp masuk sp mau dipasang disini juga masuk dan untuk cover body nya itu kalau mau memasang cover body sogun sp all dipasang di sogun 125 fd dudukan bautnya sama bos yang membedakan hanya ini doang bos dudukan bawah bos bracket dudukan bawah bos jadi cukup sekian informasi tentang perbedaan sogun 125 fd dan sogun 125 sp all bos bagi yang suka dengan video spm official silahkan like comment and subscribe ready